Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, siang, sore, dan malam Kali ini Anda bersama dalam rentang waktu 30 menit ke depan atau lebih untuk menyaksikan program acara TBI Talkshow yang dibawakan oleh saya sebagai host Muhammad Fauzan Ripani Sebelumnya saya ingin mengingatkan kepada para penonton sekalian untuk tetap mematuhi protokol kesehatan yang sudah dianjurkan pemerintah agar kita semua diberi kesehatan Oke, Talkshow kali ini bertemakan tentang pentingkah berorganisasi bagi para mahasiswa dan mahasiswi Kali ini kita akan membahas tentang manfaat yang didapat dari berorganisasi tanpa positif dan negatifnya dan banyak lagi Sebelumnya saya ingin memberitahu adanya organisasi dan kepanitiaan di kampus penting banget bagi wadah mahasiswa untuk menyalurkan minat dan bakat mereka Cuma kalau kegiatannya tidak ada esensinya sama sekali mahasiswa tidak akan dapat apa-apa selain dapetin rasa capek dan omelan dari kepala bidang atau divisi mereka Nah mungkin saya akan memberi sedikit masukan tentang organisasi yang bermanfaat itu Gimana sih? Disini ada tiga penjelasan Yang pertama itu ada tujuan yang jelas Latar belakang diadakan organisasi atau kepanitiaan tersebut berlandaskan kebutuhan dunia riset dan bermanfaat bagi mahasiswa atau masyarakat Dan yang kedua, manajemen sumber dayanya jelas Siapa yang mendukung adanya cara tersebut dan hanya turun dari mana Siapa yang aktif dalam kegiatannya dan gimana sejarah latar belakang aktivitasnya Semuanya menurut saya harus kalian telusuri dulu Dan yang terakhir, penempatan anggota sesuai dengan minat dan bakat Saya sering banget mendengar teman-teman yang menarikin anak-anak Atau terutama mahasiswa baru untuk masuk ke kepanitiaan atau organisasi Mereka karena mereka kurangan sumber daya manusia Mereka yang nggak tahu apa-apa disuruh pegang seksi keselamatan dan rescue Atau mereka yang nggak biasa pegang kamera disuruh di seksi dokumentasi Intinya sih sebelum kalian memutuskan untuk gabung ke panitiaan Atau jadi pengurus organisasi Pastikan dulu kalian tahu kalian bakal ngapain-ngapain aja Dan pastikan bahwa kalian siap untuk menanggung konsekuensi Yang akan kalian terima kalau bergabung Oke, kali ini sudah hadir bersama kita narasumber Yang kebetulan teman saya Yang kebetulan juga aktif berorganisasi Bahkan menjabat sebagai ketua dalam organisasi tersebut Yaitu Selamat malam, Dim Apa kabar? Malam-malam Semoga diberi salat dari kesehatan agar ibadah puasanya lancar Sampai hari nanti Kebetulan kita sudah memasuki bulan suci Ramadan Dan bagi penonton yang Islam, selamat mengenaikan ibadah puasa Dan semoga ibadahnya lancar Amin Sebelum kita tanya-tanya Saya ingin memberitahu secara singkat profil narasumber kita Nama Mohamed Dimas Tidamali Maaf Pendidikan berkuliah di UTI atau Universitas Teknik Yogyakarta Jurusan S1 Informatika Yang mengorganisasi Himpunan Mahasiswa Informatika atau Timatika Jabatan Ketua Umum Periode 2020-2021 Oke, itu tadi profil singkat dari narasumber kita Malam hari ini Dan nanti Bakal kita tanya-tanya tentang berorganisasi Nah, untuk hal lainnya Kita akan bermincang-bincang santai dengan narasumber Kita kali ini Yang pertama itu Sebelum kuliah di SMK Ada pengalaman ikut Organisasi enggak, Tim? Atau yang biasa Kalau di SMK atau SMA itu S-school Oke, itu jawab lah Jadi Sebelumnya perkenalkan dulu ya Jadi nama aku Dimas Tidamali Asal biasa dari Samarinda Tapi sekarang kuliah di Universitas Teknologi Yogyakarta Nah, dulu itu aku alumni SMK Negeri 7 Samarinda Yang ada di Jalan Aminah Sukur Jadi dulu aku jurusannya Rekayasa Piranti Lunak Jadi kenapa ngutusin masuk di Informatika Ya karena Sejalur itu tadi Jadi dulu di SMK itu IT Terus juga Lanjut ke UTI juga Yang backgroundnya itu IT juga Nah, untuk pengalaman Berorganisasi dulu Dulu itu waktu SMK itu dulu Sering ikut Sempat jadi anggota OSIS juga Terus Jadi wakil ketua PMR Pada saat SMK Juga banyak banget Ikut kepanitiaan-kepanitiaan gitu Kayak ngadain acara Pintas Seni Terus ngadain acara-acara internal OSIS Acara internal di sekolah Jadi ya pengalaman-pengalaman Ngadain event itu sih yang Jadi bekal Jadi bekal aku buat Itu Buat ngadain event-event juga Di Matika gitu Oke Jadi Sudah ada Background Berorganisasi Jadi hal yang bikin Kita mau Tertarik Berorganisasi Melanjutkan Di kuliah Dan Sebelumnya Ikut organisasi itu Emang Kemampuan Pribadi Atau ikut Teman-teman nih Ada berorganisasi gitu Jadi berorganisasi Motivasi buat Dan juga berorganisasi Oke Kalau dulu sih Pas MTS tuh Gak seneng Sama yang namanya Organisasi gitu ya Kayak Buat apa sih Simbuk-simbuk Di sekolah gitu kan Kayak Gak ada gunanya gitu Mikirnya dulu gitu Tadi pas Masuk SMK gitu kan Terus Diajakin guru Buat Masuk kepanitiaan gitu Lama-lama Masuk kepanitiaan Kok ngerasa nyaman Disitu Kayak Passionnya tuh disitu Kayak ngadain sebuah acara Terus berkoordinasi Dengan orang lain Gitu-gitu kan Banyak Nah makanya Dari Dari situ Pengalaman Pengalaman kepanitiaan itu Ya Sampai sekarang ini Sampai perkuliahan Berikut-berikut Organisasi Emang passionnya gitu ya Ya Emang seneng aja gitu kan Ngumpul-ngumpul Sama orang gitu kan Ngadain acara Rapat Nyari kesempatan Nah Menurutmu yang sudah Berorganisasi nih Pentingkah Mahasiswa Atau mahasiswa itu Berorganisasi ini Pertanyaan yang Paling Umum lah Buat orang-orang yang Baru mau Ikut Berorganisasi Menurutmu gimana? Nah Menurutku ya Kalau menurutku pribadi ya Itu ya penting banget sih Buat 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 diri kita gitu Karena Kalau misalnya kita cuman Kuliah doang gitu kan Kuliah pulang Kuliah pulang Terus gak ada kegiatan lain Kayak ikut kepanitian Atau ke dalam organisasi Itu kan kayak hampa gitu kan Jadi kayak Gak ada kerjaan gitu Padahal kalau kita ikut organisasi Itu kita bisa dapat pengalaman yang Gak bakal kita dapetin di perkuliahan Misalnya kayak Public speaking Terus misalnya kayak Berhadapan dengan dosen Berhadapan dengan orang lebih tua Berhadapan dengan orang lain gitu kan Itu kan gak didapetin di perkuliahan gitu Jadi kita dapetnya Secara pribadi Secara kita Lati mental kita sendiri Di organisasi gitu sih Kalau menurutku pribadi gitu ya Penting gitu Tapi gak tau kalau menurut orang lain gitu Banyak perspektif Orang masing-masing Ya perspektif orang masing-masing Tapi dari penjelasan yang Yang kamu ngomong itu Ya Sudah kelihatan gitu Banyak manfaatnya Ya Berorganisasi Oke Terus Berorganisasi itu kan Ada baik dan buruknya nih Apalagi stigma orang Kadang Mahasiswa atau mahasiswa Yang ikut Organisasi itu Kadang Perkuliahannya Berantakan gitu Terlalu fokus Dengan organisasi Nah gimana caramu itu Memanage Hal tersebut gitu Mana yang lebih kita lakukan Kalau soal perkuliahan Dan organisasi Nah sebenarnya itu dari Dari kita sendiri sih Kayak kita nantiin skala Skala prioritasnya itu bagaimana Kalau misalnya waktunya Kuliah ya kuliah Waktunya organisasi Organisasi Jadi harus benar-benar Ngebagi waktu dengan baik Karena kan Tujuan utama kita itu kan kuliah Sedangkan organisasi itu hanya Kayak pekerjaan kedua aja Setelah kuliah Jadi kalau misalnya Waktunya kuliah ya kuliah Waktunya Organisasi-organisasi Kadang-kadang kalau misalnya Aku ada rapat Malamnya Terus ada deadline tugas Ya aku bawa tugasku Kedalam organisasi Misalnya lagi rapat Sambil ngisi tugas Itu juga bisa Pokoknya jangan sampai Menomorduakan kuliahnya Jangan sampai Menomorduakan kuliah Terus menomorduakan Jadi harus balance Santara keduanya Oke Berlarut-larut Di organisasi juga Gak baik Karena niat Banyak tuh Ada yang Buat bulu Sampai Kuliahnya lama Gara-gara organisasi Gak baik juga Oke Tentang organisasi Muni Organisasi Muni Bergerak di bidang Apa sih Dan bisa dijelaskan Secara singkat Jadi Organisasi yang Berikutin itu ya Ada Yang namanya Impunan mahasiswa Informatika Kalau dulu Sebelum aku ikut Informatika itu Aku sempat ikut Ikatan mahasiswa Islam Cuman karena Aku Jadi ketua Umbung di Informatika Jadi aku Mutusin buat Keluar dulu dari Ini tadi Ikatan mahasiswa Islam Supaya fokus di Informatikanya Nah jadi Informatika itu Impunan mahasiswa informatika Bergerak di bidang Ilmuwan Bergerak di bidang Pengembangan SDM Jadi Kayak Kita nyediain Wadah untuk Anak-anak informatika Supaya nemuin Inilah wadah Untuk ilmuwan kalian Inilah wadah Untuk pengembangan diri kalian Jadi Anak-anak informatika Tidak bingung Kemana mereka Mau Misalnya Nyari ruang Keilmuan Kayak Wadinar Kayak Workshop Kayak Study club Nah disitu Sebagai wadah Untuk Anak-anak informatika Jadi mereka Tidak kehilangan Arah Secara langsung Menyalurkan Minat mereka Mencari ilmu-ilmu Juga yang Tidak didapat Di perkulian Tadi Oke Di abadahan mudi Kan sebagai ketua Sebagai ketua Gimana caramu Tetap Profesional Dalam mengatur Teman-temanmu Dalam organisasi Tersebut Agar Organisasi yang Kamu Ketua ini Agar tetap aktif Atau bahkan Bermanfaat bagi Orang-orang Di dalam Organisasi tersebut Oke Kalau di Organisasi Aku ya Jadi Aku tuh Anggap Anggota aku Bukan anak Gua Aku nanggap Mereka anak Gua Jadi aku Nanggap Mereka itu Seperti Kerja Kerja Teman Teman Untuk Kerjasama Jadi Kita tuh Mentingin Yang namanya Timur Jadi Jangan sampai Kita anggap Bahwa Anggota kita Anak Gua Kita harus Saling Kerjasama Terus Gak boleh Ada misalnya Saya nak Kas diri Istilahnya Kayak Autoriter Jadi Kita harus Anggul Semuanya Jadi Mereka pun Respek Sama kita Walaupun Kita Kepua Tapi Kita Kita Dihargain Kita Gak Dihar Keputin Tapi Kita Dihar Keputin Keputin Keluarga Keputin Keputin Kemarin Ada Satu Strategi Aku Di Masa Pandemi Jadi Setiap Ada Anggota Yang ulang Tahun Itu Dihar Keputin Di Grup Jadi Keputin Semuanya Jadi Keluarga Antara Anggota Jadi Saling Terhubung Walaupun Mereka Sebelumnya Ada yang Belum pernah Ketemu Dan sebagainya Tapi Karena Mereka Saling Mencari 5 tahun Jadi Kepedulian Antara Bersamanya Jadi Ada Lebih Erat Ya Nah Organisasi Di Mas Ini Juga Ada Lagi Aksi Dalam Dana Bisa Dihar Bisa Dihar Dim Dimana Atau Bagaimana Cara Buat Berdonasi Siapa Tahu Ada Penonton Yang Mempunyai Rezeki Lebih Mau Berdonasi Agar Kita Oke Jadi Aku jelasin Sedikit Ya Ini Jadi Kemarin Kan Sempat Ada Rencana Banjir Banjir Besaran Yang Terjadi Di NTT Nah Dari Aku Dari Organisasiku 53 Punya Inisiatif Buat Ngadain Penggalangan Dana Jadi Aku Juga Kerjasama Dengan Himpunan Lain Juga Dengan Pengetahuan Mahasiswa Lain Di Kampus Kita Berkolaborasi Untung Ngadain Galang Dana Untuk Nusatenggara Timur Dan Juga Cara Penyalurannya Sudah Terpercaya Karena Aku Kerjasama Dengan ACT Jadi ACT Itu Kayak Komunitas Export Humanity Itu Sudah 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 Terkenal Mereka Sudah Amanah Buat Menyalurin Dana Kepada Yang Membutuhkan Bisa Di Instagram Mana Jadi Kalau Mau Ngecek Galang Dananya Itu Bisa Lihat Di Instagram 53 Uty Itu Nanti Dia Setiap Hari Bakal Ngepost Di Story Terkait Poster Untuk Berasinya Disitu Kalian Bisa Lihat Ada Tempat Penyaluran Dananya Nanti Ada Bisa Lewat Ovo Bisa Lewat Dan Bisa Lewat Gopay Bisa Lewat Bang Mandiri Banyak Gampang Oke Organisasi Juga Bisa Meningkatkan Gio Sosial Kita Juga Nambah Lagi Sisi Positif Organisasi Nah Itu Dia Tadi Manfaat Teri Berorganisasi Kesimpulannya Tentukan Prioritas Kalian Sendiri Kalian Kalau Kalian Ikut Panitiaan Pastikan Tujuannya Memang Bermanfaat Buat Kalian Entah Itu Koneksi Entah Itu Pengalaman Kerja Dan Juga Kalau Kalian Mau Fokus Akademis Boleh Juga Pastikan Kalian Mau Fokus Ngejar Nilai Karena Memang Kalian Mau Ngejar Ilmunya Karena Kalian Mau Bekarya Di Bisikin Ilmu Karena Target Kalian Nanti Jadi Ahli Atau Pakar Yang Handal Kalian Kalian Mampu Mampu Terjadi Tempat Yang Mampu Mendalang Terhadap Ilmu Kalian Mantap Benar Benar Pilihan Kalian Banyak Hal Yang Didapat Dalam Organisasi Dari Dapat Pengalaman Baru Baru Kadapun Negatifnya Yang Tadi Soal Terlalu Fokus Organisasi Sampai Perkulihannya Berantakan Tapi Hal Tersebut Saya Tergantung Orang Juga Tapi Yang Saya Sampaikan Kalau Bisa Manage Hal Tersebut Saya Pikir Kalian Akan Baik Baik Saja Sudara Dimas Sudah Semester 6 Ini Sudah Juga Lagi Ada Kerja Paktek Jadi Harus Benar-benar Bisa Membagi Waktu Antara Organisasi Dengan Kerja Paktek Setelah Lagi Juga Semester Depan Di Berskripsi Semoga Lulus Tepat Waktu Oke Mungkin Itu Aja Untuk Bincang Bincang Kita Kali Ini Terima Kati Terima Kasih Atas Waktunya Dan Juga Ilmunya Dan Juga Sebelumnya Buat Para Penonton Yang Sudah Video Ini Bisa Pertet Tombol Like Gak Suka Dengan Bincang Kali Ketik Dan Saran Jika Kalian Tuliskan Di Kolom Komentar Dan Juga Subscribe Jika Berkenan Karena Masih Ada Konten Saya Yang Lain Untuk Mata Kuliah Bro Testing Ini Terima Kasih Terima Sama Sama Semoga Bermanfaat Bagi Penonton Kita Semuanya Terima Kasih Saya Mohamed Bocer Rikani Pengitian Pertiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima 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 kasih.